Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini seperti biasa aku mau share mengenai tiktok Dan buat temen-temen yang komen gimana caranya naikin followers tiktok untuk pemula Boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi buat temen-temen pemula yang lebih di tiktok pasti kalian butuh banget dong followers ya Untuk mempromosikan tiktok affiliate atau keranjang kuning Nah caranya naikin followers untuk tips yang pertama kalian bisa melakukan follow for follow guys Jadi buat temen-temen yang udah misalnya nih ada temen-temen yang ngikutin juga Kalian misalnya tinggal klik aja orangnya kemudian tinggal klik profilnya Terus lihat deh pengikutnya siapa aja gitu misalkan Terus kalian bisa ikuti-ikuti Terus aja ikuti sampai ada notif kalau misalkan jaringan bermasalah gitu Itu bukan jaringan bermasalah ya Kayak nanti bakalan ada notif dari tiktoknya Dan kemudian itu artinya kalian udah banyak banget follow orang Terus ikuti nah kayak gini nih ada sesuatu yang salah coba lagi Jadi notifnya itu ada sesuatu yang salah terus disuruh coba lagi Itu artinya kalian udah banyak banget follow orang tetapi belum ada feedbacknya gitu Jadi kayak belum ada kayak mengikuti balik gitu Jadi makanya besoknya lagi atau misalkan 2 jam berikutnya Itu kalian bisa lagi mengikuti orang-orang yang ada di tiktok gitu Nah karena biasanya tuh kayak 20 orang diikuti atau 30 orang diikuti Nanti bakalan ada notif ada sesuatu yang salah kayak gitu Pokoknya per 2 jam juga bisa sih Kalau misalkan memang kalian targetnya banyak dan cepat naik untuk followersnya Bisa banget melakukan cara yang tadi aku apa namanya aku lihatin ya tadi Dan itu tuh memang terbukti sih bisa naikin followers Karena nanti tuh bakalan ada orang-orang yang follow juga guys Contohnya aku kan ini udah follow-fo follow Dan ini tuh orang-orang yang gak dikenal kemudian mereka follow dengan sendiri gitu Ini bisa banget kalian lakukan untuk naikin followers Terus yang kedua bisa ngikutin kayak live gitu Jadi live naikin followers ya Nih jadi biasanya ada live-live untuk naikin followers Nih contohnya kayak gini Nah nanti tuh mereka biasanya follow kita juga gitu Misalnya kita kayak komen disini Dan nanti tiba-tiba bakalan ada yang ikutan follow juga Ini tuh sebenernya sama ya mirip-mirip follow for follow juga Cuma ini lebih ke di live orang gitu loh Jadi kita kayak nimrung di live orang Dan emang banyak juga sih yang ngikutin tips-tips kayak gini Karena ini juga bisa naikin followers kita Kalau memang kita misalkan bener-bener target pengen naikin followers Nah bisa banget naikin followersnya kayak gitu Caranya Nah kayak gini tuh Ini kebanyakan memang orang Indonesia tuh Mereka kayak komen-komen Terus nanti tuh bakalan di fallback gitu Nah itu untuk tips yang kedua Terus yang ketiga Nah kalau yang ketiga itu mungkin kayak lebih Apa ya Lebih gak instant Jadi kalian bisa bikin konten-konten yang menarik Contohnya kayak misalkan Upload video-video Misalnya review film Tapi harus konsisten Jadi sih kayak Satu hari upload tentang review film Nanti nextnya kalian harus upload review film juga Jadi itu bener-bener kayak Kontennya ya dinikmati oleh Yang nonton Konten kalian gitu Jadi mereka juga bakalan Follow kalian Kalau memang menurut mereka Kontennya tuh menarik Kayak gitu Cuman memang yang kayak gitu tuh Lumayan agak lama Karena Kayak semacam Kita upload video Terus belum ada yang nonton Jadi kayak bener-bener bertahap banget gitu Kalau yang bikin Konten kayak gitu Soalnya kan kalau Kayak yang tadi aku sebutin Kayak misalkan follow for follow Terus ngikutin live gitu Itu kan lebih Agak instant ya Soalnya bisa lebih cepat Karena kan Langsung berinteraksi sama Akun orang lain gitu Kalau kayak gini Ini kan jatuhnya kita Bener-bener pure Bikin konten sendiri Dan kemudian Dilihat oleh orang-orang Yang menurut mereka oke Mereka bakalan follow Tapi kan kalau menurut mereka Tidak oke Mereka gak bakalan follow Akun kalian Kayak gitu Cuman memang proses yang ini Yang ketiga ini Lumayan agak lama Cuman kan Lumayan juga sih Maksudnya kayak bakalan Awet gitu loh Maksudnya Kalian kan sambil konten juga Jadi untuk Menuhin video TikToknya Bakalan Banyak videonya juga Kayak gitu Cuman memang Gak instant Seperti yang Step 1 dan 2 Kayak gitu Seperti itu ya Nah ini juga banyak banget kan Yang mereview Kayak dracor-dracor Dan ini tuh Yang like Kemudian yang komen Yang share Itu gak sedikit gitu Karena Menurut mereka Konten-konten ini tuh Menarik gitu Makanya banyak banget yang follow Kayak gitu Ini juga sama Ini juga mereview film-film gitu Kalian juga bisa sebenernya Gak cuman Review film ya Untuk bikin konten Kalian bisa Bikin konten yang menurut kalian Oke banget Dan Pastinya Harus Diminati gitu loh Konten-kontennya Oleh para TikTok Gitu loh Jadi Supaya konten kalian juga Bisa berkembang Dan bisa naikin followers Kayak gitu Nah seperti itu ya Untuk Tips Naikin followers Oke guys Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye